Mabes Polri menggelar latihan olah strategi guna menyukseskan jalannya operasi mantap berata 2023-2024. Latihan olah strategi ini digelar di Komen Center Mabes Polri Jakarta. Pemirsa, guna mensukseskan jalannya operasi mantap berata 2023, Mabes Polri menggelar latihan olah strategi yang dihadiri oleh seluruh kasat gas maupun kasat gas operasi mantap berata 2023. Latihan dilaksanakan di Komen Center Mabes Polri pada 6 November 2023. Kasat gas dan wakasat gas yang diundang antara lain sat gas preventif, gakum, pascapres, cawapres, hingga humas dan ban opsi. Latihan operasi mantap berata 2023 ini terdiri dari 9 sat gas. Dari 9 sat gas tersebut terdiri dari 34 kapolda serta 528 kapolres dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, berikut petikan wawancara kami dengan ASOP Kapolri Irjen Verdianto. Ini kita simulasi saja, ya apa namanya, olah strategi ini hanya bersifat administrasi. Produk-produk apa yang harus disiapkan oleh semua pejabat yang melaksanakan tugas di operasi. Seperti misalkan ada sat gas preventif yang tadi disampaikan, ada sat gas tindak. Apa yang harus disiapkan kalau dilemparkan persoalan. Jadi disini juga persoalannya kita sampaikan itu tadi ada rencana induk olah strategi, ada rios. Rios itu kita lempar, ada rios 1, rios 2, dan seterusnya. Dalam rios itu ada permasalahan-permasalahan. Nah permasalahan-permasalahan itu kita lempar ke jajaran semua sampai ke tingkat pores. Kemudian nanti mereka akan menjawab, menjawab sendiri apa kira-kira yang disiapkan. Apakah dia melaksanakan rapat, apakah dia melaksanakan membuat Jukra atau TR, apakah dia mungkin membuat Sprint, dan sebagainya. Nah itulah yang diperdomani oleh seluruh personil bawahannya dalam menikapin persoalan-persoalan itu. Latihan operasi mantap berata 2023 dilakukan guna memantapkan operasi di level strategis maupun taktikal. Dari Mabes Polri, Ilha Pogtavian, dan Juru Kamerakol Yosef melaporkan.